Intro Dua buah truk terguling di kilometer 171 tol Cikopo, Palimanan yang melaju dari arah timur menuju Jakarta. Kedua kendaraan truk ini keluar dari median jalan lalu menabrak pembatas jalan. Truk bermuatan kacang hijau dengan nomor polisi K1634WC ini sebelumnya hendak mengganti ban kiri belakang yang bocor. Namun lalu kemudian ditabrak oleh mobil tronton bermuatan besi tua dengan nomor polisi K1396JK yang bersamaan menuju arah Jakarta. Diduga pengemudi truk tronton tersebut mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kemudi. Lalu menabrak truk bermuatan kacang hijau dengan tona selima ton yang dikemudikan kasturi. Supir truk dan kernet dapat menyelamatkan jiwa masing-masing sementara supir tronton dan kernetnya dibawa unit patroli jalan Raya Polda, Jawa Barat dikarenakan mengalami luka yang cukup serius. Akibat kecelakaan ini, kedua truk hingga keluar dari median jalan tol Cikopo-Palimanan di kilometer 171 serta menabrak pembatas jalan dan terjun ke Parit. Peristiwa naas yang terjadi di wilayah desa Tegal Aren, kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka ini sempat menjadi tontonan warga sekitar. Tidak ada, dua orang ini ya? Oh, bapak berdua, pak? Iya. Ini bapak tujuan kemana, pak? Jakarta. Mau ngirim ini, pak? Pacang hijau. Pacang hijau. Kalau yang satunya, pak, tujuan sama ke Jakarta? Iya, sama. Bapak ke sini. Tadi itu setengah lima terjadinya tuh, setengah lima. Nah, ini mobil truk yang membawa kacang seberat lima ton, itu banyak kempes mau ganti roda. Jadi, mobil ini pusul dari belakang, mungkin dia tahu nundutan, tahu apa, dia pasti, yang jelas pasti dia nundutan, ngantuk. Pasti dia nabrak. Ada perbanjian, bapak? Luka parah. Supir? Supir pusok sama kenek pusok. Supir truk, selamat semua. Soalnya dia posinya lagi ada di bawah, mau ganti ban. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduarus Pendi, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. 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 Terima kasih.